Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita akan coba belajar untuk menggunakan yang namanya controller di dalam kode igniter 3 ya jadi gimana caranya? caranya adalah ya bikin aja aplikasi, eh bikin aja satu file namanya adalah ini, bebas ya misalnya disini saya pengen bikin satu controller namanya adalah block.php nah ini boleh kayak gini ya, dan letakkan di dalam app controller lalu nama filenya apa isinya apa bang? isinya adalah di copy aja dari sini kan, copy aja dari yang welcome lalu paste disini ya kan, kayak gini lalu nama kelasnya diganti ke block, sesuaikan dengan yang ada disini nama filenya ya nah, perlu teman-teman ketahui bagaimana caranya routing dari si kode igniter jadi disini saya pengen akses aplikasi saya, namanya adalah tutorial ini saya pakai sampp ya, jadi ditaruh nama foldernya itu saya tutorial ya, nama foldernya itu tutorial nah ini, untuk mengakses ke block, itu perlu yang pertama adalah index.php lalu slash block nah, akan kosong nah, setelah itu baru namanya method nama, nama methodnya apa maksudnya method itu apa? misalnya gini ya disini saya bikin yang namanya apa ya, harian gitu ya, harian ini echo, ini adalah harian gitu maka berarti, di dalam block ini, slash harian maka akan mengarah ke sini nah ini, jadi disini block harian jadi block harian begini ya, keren kan? keren lalu, secara default sebetulnya, ada yang namanya method index ya index nah, dengan method index ini adalah index kita juga enggak perlu menulis index kita enggak menulis ini cukup pakai block dia akan menggunakan index langsung kayak gini ya nah, keren kan? jadi dari block ini index.php, block, lalu nama methodnya apa? nah, bagaimana kalau misalnya di block harian ini saya ingin ada satu parameter gitu misalnya id gitu ya, id hariannya apa? nah, ini bisa gini kita coba show id lalu disini kalau kita lagi refresh error dia harusnya 123 jadi harian slash 123 nah, yang 1234 ini akan masuk ke sini lalu kita tampilkan jadilah seperti ini ya kalau misalnya mau 2 juga boleh id misalnya nomor gitu ya nah, ini saya coba concat dengan gini nomornya ini lalu no gini kalau refresh error juga kita ganti misalnya nomornya gini 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 nah, muncul sekarang jadi bisa gitu ya bisa 2 kayak gini jadi nanti ada slash slash lagi gitu ya bang, ini kok bisa ya ketika tutorial ini di ini nah, munculnya begini bang ini ini gimana cara settingnya ya supaya pengennya tuh yang ini aja yang block index ini yang dijadikan disini gitu itu gampang jadi bisa kita pergi ke config lalu ke yang namanya adalah roots gitu lalu kita scroll ke bawah kita ambil yang namanya ini default controller kita bisa set sebagai block jadi kalau kita refresh nah, pakainya yang si block gitu ya jadi mungkin itu aja cara menggunakan controller atau membuat controller di dalam kode ini yang tertiga thank you semuanya